Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nama saya Mamati Rwan Biongak Asyik yang memetrik di 2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019 Hari ini saya akan berkursi mengenai perbangunan kelas darian atau namanya populernya Sustainable Development Goal Pembangunan kesejahteraan ini disetujui oleh 167 perempuan anggota PB di Masjid Malaysia pada 25 September 2012 Ia mempunyai 17 maklumat dan 169 sasaran Karena kali ini saya akan berkursi mengenai maklumat pendidikan berkualiti secara ringkas Secara ringkasnya, untuk mencapai maklumat pendidikan berkualiti, pihak kerajaan dan bersama-sama masyarakat perlulah mengambil langkah dan usaha Yang pertama, usaha yang terbaik yang dilihatkan ialah menediakan dan menekatkan infrastruktur dan kemudahan pembelajaran kepada para pelajar dan tenaga pengajar Hal ini untuk membolehkan para pelajar untuk belajar dalam keadaan selesai dan sempurna bagus Maka, para pelajar dapat fokus terhadap pembelajaran dan dapat menempuh kesemua pengajar Jadi, maklumat untuk mencapai pendidikan kualiti mampu dialisasikan Yang seterusnya, usaha yang boleh dilakukannya menyelaraskan ilmu pengetahuan dengan kemahiran diri dalam diri para pelajar dan pengetahuan berkualiti Hal ini disebabkan pada masa sekarang, kebanyakan majikan akan mengambil pekerja baru yang berkualiti yang berkualiti Jadi, kemahiran pembelajaran dan kemahiran diri ini luas Contohnya, kemahiran menguasai komputer, kemahiran berkomunikasi dan kemahiran-kemahiran lain yang boleh digunakan Jadi, pihak kemahiran pendidikan yang ingatlah menyelaraskan ilmu pengetahuan dengan kemahiran-kemahiran yang boleh dicurahkan kepada para pelajar Jadi, dia mampu memberi peluang pengetahuan yang cerah kepada para pelajar selepas selamat pembelajaran Yang ke-3, cara yang boleh digunakan adalah menyelaraskan ilmu adat ke etika di dalam kalangan pelajar dan golongan belia Adat ke etika ini akan menganggir perwatakan di seorang di dalam kehidupan tubuh masyarakat maupun di tempat-tempat teramai Jadi, dia akan menjadi pembuatan artikel yang akan dilihat oleh orang ramai dan menjadi asas kepada suatu kejayaan seseorang Walaupun seseorang itu mempunyai ilmu dan kemahiran tetapi dia mempunyai etika, maka dia akan dipandang seluruh oleh masyarakat Sebenarnya, untuk mendapat mengelamat pengetahuan kualiti, ilmu adat ke etika dalam kedatang, tidaklah diterapkan dengan sistem pengetahuan terhadap bagi menyemang ilmu dan memulai dalam diri pelajar dan golongan belia Masih sekali, cara yang boleh digunakan adalah kita semua sudah berani menggunakan sistem yang baru Seperti yang kita lihat sekarang, pada tahun ini, setelah menganggirkan gelandak pandemik COVID-19 Sistem pendidikan dalam pelajar dan kuliah, sistem pendidikan dalam pelajar dan kuliah Jadi, ada kebaikan dalam sistem pendidikan dalam pelajar walaupun ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki dan perlu diktasi dengan pelajar segera Dengan adanya sistem pendidikan dalam pelajar ini, dia dapat melatih diri pelajar maupun tenaga pengajar itu sendiri Bagi memahinkan diri dalam penggunaan teknologi Seperti contoh, sekitar dan penggunaan aplikasi-aplikasi yang disediakan seperti dulu ini Dan kesimpulan yang boleh dibuat, usaha-usaha yang telah dirancang oleh pelajar ini Hendaklah dilakukan bersama-sama dan bukan hanya berharap kepada pihak sekalian sahaja Ia kerana usaha-usaha yang memiliki kerjasama dari semua pihak Terutamanya daripada sistem pendidikan, pelajar pengajar dan pelajar terutamanya Jadi, kita ingatlah perusaha bersama-sama bagi mencapai dan merilisasikan matlamak pendidikan pekualiti di dalam negara kita Walaupun ia belum mengambil masa yang terlalu lama Sebab ada beberapa hal yang ada yang terkait Seperti yang akan berlaku sekarang, yaitu pandemik covid-19 Walaupun kita hendaklah sama-sama yakin dan bersemangat untuk terus berusaha Bagi mencapai selamat pendidikan pekualiti Sekian, itu saja daripada saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati